Foodies, coba siapa yang tahan kalo ngeliat yang kayak beginian ya? Mana wanginya manggil-manggil lagi. Guri-guri gimana gitu. Apalagi kalo ketemunya jam segini. Aduh, gawat banget ini sih. Dan bukan makan receh namanya kalo ga disamperin. Yuk kita ikutin sama Jati Kusumo. Kita ngintip ke dalem. Ada cemilan apa aja sih di sini? Mas, mau pisang goreng crispynya satu dong. Boleh, Pak. Tadi aku liat juga ada yang ada topping-toppingnya gitu. Itu apa ya? Ada lima varian, Pak. Oh, ada lima varian. Aku mau yang itu juga ya. Iya. Pisang yang digunakan, pisang tanduk. Pisangnya khusus didatangkan dari Sukabumi langsung lho. Dalam sehari, setidaknya menghabiskan sekitar 35 kg. Kalo weekend, bisa sampe 50 kg lho. Mantep! Ukuran pisang tanduk emang gede ya, Foodies. Makanya harus dibelah dulu. Untuk membuat pisang tanduk goreng crispy, pisang sebesar ini cukup dibelah membujur dan menjadi tiga bagian. Nah, kalo yang pake topping harus dibelah lagi. Jadi, satu buah pisang tanduk ini bisa dibelah menjadi 18 potongan kecil seperti ini. Oke, selesai kita potong. Kita langsung masukin ke adonannya. Setiap potongan pisang dicemplungin ke adonan dan penggorengannya satu persatu nih, Foodies. Biar nggak saling nempel. Oh iya, ngomongin adonannya nih, keliatan kental dan lembut banget ya. Nanti kita buktiin ya, selegit dan se-crispy apa ya. Panas di sini, minyaknya. Ada yang nggak kuat panas nih kayaknya, Foodies. Tenang, waktu pengorengannya cuma 5 menit aja kok. Sabar ya, Jati. Nah, kalo sudah kecoklatan dan tepungnya keliatan crispy, langsungnya kita angkat dan tiriskan. Smells good. Aroma pisangnya. Wah, kecium banget. Ini udah mateng ya, Mas? Udah nih. Ternyata udah mateng. Oke, kita angkat sekarang. Pisang tanduk goreng crispy, tanpa topping aja sebenernya udah bikin ngilar banget ya. Apalagi kalo pake topping, coba. Nah, meski varian toppingnya banyak, favoritnya pelanggan yang ini nih, Foodies. Wah, itu yang coklat. Ini blueberry. Hmm, aroma blueberry-nya wangi banget. Langsung aja kita kasih topping ya, Mas. Ngasih toppingnya nggak pelit lho. Satu kotak ini berisi 12 pisang crispy yang disusun 2 tumpuk dan masing-masing dikasih topping. Aih, ngeliatnya aja. Hmm, yummy. Yang crispy-crispy, cek. Yang manis-manis, cek. Yuk, langsung takis. Pertama, kita icip rasa pisang tanduk goreng crispy yang original dulu ya. Tadi pas aku liat, adonnya itu lembut banget. Tapi pas udah dimasak, pisangnya langsung crispy banget. Luarnya crispy, dalemnya lembut. Pas kita gigit. Hmm. Pisang tanduk memang bukan jenis pisang yang bisa dikonsumsi langsung foodies. Karena rasanya tidak terlalu manis dan teksturnya lebih padat ketimbang jenis pisang lainnya. Tapi kalau sudah diolah dan melalui proses pemasakan, baik dengan cara dikukus, direbus, atau digoreng seperti ini, rasa manisnya tuh akan langsung muncul. Selain itu, racikan adonan terigu, susu, mentega, gula, dan telurnya jadi nilai tambah dari si pisang goreng ini. Rasanya jadi kerenyes-kerenyes, guri manis gimana gitu loh. Oh iya, pisang segeri ini harganya cuma berapa? 3 ribu aja dong. Selain pisang, kalian juga bisa icip sukun, ubi, nangka, dan tape crispy dengan harga yang sama. Mantep ya! Nah, kaleng ini ukurannya emang lebih kecil nih dari yang sebelumnya. Tapi jangan salah, dengan tambahan topping coklat bisa bikin kuliner receh ini langsung naik rating tuh. Topping coklatnya kumel banget di mulut. Hmm, pisang original ditambahin topping coklat rasanya enak banget. Gak heran ya kenapa ini jadi favorit para pelanggan. Langsung kita abisin. Kan, kan ada yang ketagihan? Mumpung belum kekenyangan, yuk lanjut dulu ah reviewnya. Kalau tadi pisang panuk goreng crispy-nya pakai topping yang manis, nah yang ini agak beda nih. Pakai selai blueberry. Gimana tuh ya rasanya? Guri ketemu yang ada asem-asemnya. Oke foodies, ini pisangnya lembut banget dan crispy ditambah topping blueberry yang asem. Nyatu banget di mulut. Itu rasanya enak banget. Mantul juara. Rasanya nyampur di mulut yang bikin pecah di mulut. Itu enak banget foodies. Kalau kalian pengen coba rasa yang lain, ada juga nih varian cheese spread, strawberry jam, green tea crunchy, tiramisu crunchy, dan cheese messes milk. Semuanya dibanderol sama nih. Cuma 20 ribu untuk satu kotak isi 12 potong pisang tanduk goreng crispy. Mantul toh. Pisang tanduk goreng crispy ini paling mantap dinikmati selagi hangat ya foodies. Bisa buat temenin coffee break atau tea time. Kalau buat ramean, eh sabi-abis. Pesan nih foodies. Paket arisan yang harganya 30 ribu atau 50 ribu rupiah. Pisang tanduk goreng crispy air down banah ada di Jalan Balai Pustaka Timur No. 25, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bukanya dari jam 9 pagi ya sampai jam 10 malam. Catut. Makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasanya enggak recehat. Selamat menikmati!